Halo guys, balik lagi bersama LPMTV Kali ini LPMTV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir Dari salah satu pakulat legend yang bernama Sting Jika olahraga sepak bola mempunyai seorang legend yang bernama Mardona atau Pele Maka dalam dunia pergulatan pun tentu ada Seperti diantaranya Hulk Hogan dan lain-lain guys Namun kali ini LPMTV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir Dari sosok pegulat legend yang memiliki ciri khas coretan wajah Yanis Sting Pegulat ini adalah salah satu dari sekian banyak pegulat yang memiliki kostum yang terlihat menyeramkan Tapi tahukah kalian, ternyata Sting bukan hanya seorang pegulat lho Diketahui ternyata ia juga adalah seorang aktor Binaragawan dan juga seorang penulis terkenal guys Eits, tapi sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya Ke Sting masih duduk di bangku sekolah? Diketahui ia pernah terjun dalam dunia olahraga basket, football dan juga binaraga Awalnya Sting sama sekali tidak tertarik dengan dunia pergulatan guys Akan tetapi setelah ia diajak untuk melihat pertarungan pegulat terpopuler yang bernama Hulk Hogan The Iron Sage dan juga Andre the Giant di Los Angeles Akhirnya pada saat itu, Sting mulai ada sedikit ketertarikan untuk mendalami olahraga gulat Singkat cerita, pertama kali ia terjun dalam dunia gulat Yani dengan menggunakan nama panggung sebagai Flash Pada saat itu, Sting yang menggunakan nama panggung Flash Bekerja sama dengan pegulat lainnya yang bernama Jim Helwich Yani sebagai dua anggota power team USA di All California Championship Wrestling Independent Halwich dan Sting kemudian dipindahkan di Continental Wrestling Association Yani sebuah perusahaan gulat yang berbasis di Memphis guys Kemudian pada saat itu juga, Steve Borden kembali mengubah nama panggungnya dari Flash menjadi Sting Sementara rakannya Halwich dikena sebagai Rock Pada bulan Agustus 1991 Sting sukses mengalahkan Steve Austin atau Stone Cold Untuk memenangkan sebuah turnamen di ajang WCW United States Happy Week Championship Yani setelah Steve Austin menerima bantingan dari Sting Dan kemudian dengan sigap segera menguncinya Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Setelah pertandingan itu Sting kembali sukses mengalahkan Ric Flair Tepatnya pada Nitro Yani setelah menerima gerakan Scorpion Deadlock dari Sting Awal tahun 1996 Penampilan Sting terlihat mulai berubah guys Kini ia membiarkan rambutnya tumbuh lebih panjang dan juga berwarna hitam Dan ia kini sering memakai celana ketat hitam Dengan gambar kalah jengking seberapa tahun kemudian Sting ditunjuk untuk melawan Hulk Hogan Yang mana dalam pertarungan tersebut Sting keluar sebagai pemenang Yani setelah memukul Hulk Hogan dengan menggunakan stick baseball Dan kemudian segera menguncinya Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Kemudian setelah itu Triple H pun akhirnya menantang Sting Tepatnya pada episode 26 Januari di ajang Raw Dan tanpa basa-basi Sting pun menerima tantangan ini Selanjutnya Sting kembali pada episode Raw Tepatnya pada tanggal 24 Agustus Dengan menantang juara dunia kelas berat WWE Di ajang Night of Champions yang bernama Big Show Sung tepatnya pada tanggal 14 September 2015 Dalam pertandingan tag team Mendapatkan Scorpion Death Drop Dan kemudian diikuti dengan sebuah kuncian khas dari Sting Diketahui Sting sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sue Bardan Mereka menikah tepatnya pada tahun 1986 Hasil dari pernikahan itu Sting dan istrinya dianugerahi tiga orang anak guys Namun sayangnya Sting dan istri pertamanya ini memutuskan untuk bercerai Yang ini setelah 24 tahun mereka menjalani mahligai pernikahan Kemudian Sting pun diketahui telah kembali menikah untuk kedua kalinya Yang ini dengan seorang wanita yang diketahui bernama Sebain Glenn Tepatnya pada tahun 2015 Nah terlepas dari semua itu Sting memiliki dua buah finisher atau gerakan pamungkas Yang biasa ia gunakan dalam setiap pertarungannya Dan yang kedua Yang ini bernama Scorpion Death Drop guys Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Nah itulah sejarah singkat dan perjalanan karir Tentang salah satu pegulat legend yang bernama Sting versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Nah jika kalian menyukai video-video seperti ini Dikelik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya Oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian Agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini Baiklah sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax